cara jadi orang kaya khusus bagi petani bawang putih dan kalau perlu yang mana penjual bawang putih selama ini namanya garlic yang mana bawang hitam yang udah dipermentasi itu mahalnya luar biasa 1 kilo sampai 1 juta rupiah padahal bikinnya gampang banget bikinnya ini magicom merknya pilih ini segini orang nih bawahnya sono bawahnya sono dikasih yang mana tisu ini tisu agak lembab bikin terus kasih bawang putih ini bagus juga baru berapa hari tutupin lagi gini tutupin lagi gini ini sama bawahnya sono dikasih tisu dulu bawahnya paling bawah sana dikasih tisu dulu baru tutupin gini setelah itu dan ini ya hanya menghangat aja ya bukan masak nasi bukan masak apapun tapi yang mana menghangatkan contoh kita cancel lihat kita lihat cancel ini kan nol nih klok secara otomatis nol nol berarti kondisi berarti dia menghangatkan dia itu hanya butuh menghangatkan berapa hari jadinya tergantung dari bahan bakunya tergantung dari alatnya tergantung ada yang 7 hari jadi ada yang 4 hari jadi ciri-cirinya jadi apa ciri-cirinya ini yang udah bareng jadi saya bikin garik yang paling kecil jangan sampai terlalu lemik banget juga jangan manfaatnya apa manfaatnya orang ngadung punya kader asam folat yang bagus asam folat yang bagus berarti orang diabetes orang darah tinggi orang yang ldlnya jelek orang yang pokoknya yang kira-kira pembekuan darah yang kira-kira pengentelan darah sampai yang mana banyak penyumbatan dalam tubuh berapa kali makan sehari sehari masuk ke 2 sampai 3 3 siung kecil aja itu udah bagus kalau yang bawang yang besar kayak gini cukuplah sehari 1 aja luar biasa detoksifikasi ini loh ini masih putih nih tandanya belum makan tapi udah mau jadi padahal baru 2 hari padahal baru 2 hari lah kalau 1 kilo berapa sih harganya apakah hanya bawang lanang saja enggak bisa bawang siung itu bisa kenapa karena pada prinsipnya bawang jadi inilah yang dikatakan hilirisasi ini yang dikatakan yang mana disana benar-benar terintegrasi benar-benar disana tadi yang mana meningkatkan value wah bahasanya meningkatkan value meningkatkan nilai jual apapun nih kalau hanya makanan kan murah tapi kalau udah bahasa apa jadi obat jadi vitamin jadi protein wah di yang mana nanti apa kadar kandungan ano-ano-ano-ano-ano apalagi yang menjelaskan dokter muh itu langsung laku padahal harganya paling mahal 100 ribu rupiah bawang itu bawang biasa paling mahal juga 30 ribu rupiah tapi kalau udah jadi kayak gini udah jadi gede jadi kayak gini sekilo bisa jutaan rupiah jutaan rupiah aneh loh aneh loh mau ngosok sekilo sampai dihitung 1,8 juta padahal nilai modalnya paling mahal 50-100 ribu rupiah lah biar enak lagi kasih bubuk gini misalkan salam nih biar gak bau banget kasih daun salam gini nih misalkan masukin sini nih tutupin kan kalau ditutup tutup magicom seperti ini atau yang mana alat rice cooker seperti ini ini kan kalau tutup gini secara waktu itu kan menguap dan setelah menguap nanti yang mana dia secara otomatis antar udara ini akan menyatu gitu loh itu cara cari apakah bagus lagi buat tubuh ya apakah bagus lagi kalau untuk kosmetik cakep untuk apa obat jerawat bagaimana caranya kayak gini kamu adu-ado dengan tepung kamu tepelkan apa kalau gak lagi punya jerawat woleskan dikit aja jerawatnya sembuh lah orang menstruasi sama kenapa ada kadar asam polatnya jatuh ingat ya asam polat terima kasih